Hai sampai samatan bilang kencang juga bisa itu teman-teman nah ini Tenggeran Kencang Bisa Sumber Bening Bisa Sumber Bening waduk sangit kan blok kanan sebenarnya blok kiri juga bisa teman-teman Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Denny tentunya di Denny Den channel teman-teman nah kali ini saya berada di jalan raya Karangjati Ngawi tepatnya ini di Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi teman-teman dan tujuan saya kali ini mau mengajak teman-teman menelusuri jalanan Kecamatan Karangjati sini sampai waduk sangiran ya teman-teman waduk sangiran itu berada di desa Sumber Bening Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi seperti apa suasana dan kondisi jalannya yuk ikuti video saya berikut ini nah ini sudah sampai di jantung kotanya Kecamatan Karangjati teman-teman sangat rame ini ya jalanannya cukup luas lebar nah ini sebelah kiri ini Pasar Karangjati nah itu depan ada perempatan teman-teman kalau belok kanan ke arah desa Legundi sampai Kecamatan Pilang Kencang juga bisa itu teman-teman kalau lurus ke arah desa Rejuno ke arah Kecamatan Sekar Bojonegoro juga bisa teman-teman sebenarnya saya juga penasaran sama Kecamatan Sekar Bojonegoro itu teman-teman saya denger-dengar itu jalannya dari sini sampai Kecamatan Sekar Bojonegoro itu jalannya bagus mungkin saya habis ini mengeblok lewat situ teman-teman saya kalau penasaran itu kalau enggak diturutin mah malah mikir terus nanti seperti apa suasananya di sana dan itu nanti melewati hutan panjang itu hutan Karangjati ini sebelah kiri ini ada Pukus Mas Karangjati dan sebelah kanan ini ada Polsek Karangjati dan ini suasananya kurang lebih jam 3 sore teman-teman ini dan saya mengarah ke barat ini teman-teman jadi kalau silau di kamera maafkan saya nah ini sebelah kanan ada SMP Negeri 1 Karangjati dan ini suasananya agak-agak mendung teman-teman tidak panas sekali tapi campur-campur aduk nah ini sebelah kanan ada pabrik rokok ini sebelah kiri ada Indomaret dan ini jalannya mengarah ke barat teman-teman mengarah ke ke samatan Padas ke arah ke Kabupaten Ngawi jantung kota jantung kota Ngawi teman-teman itu ke arah barat terus ke arah lurus terus maaf saya itu nah ini pertigaannya teman-teman ini kalau belok kanan ke arah waduk sangiran saya mau belok kanan teman-teman nah ini pengerannya ini teman-teman ada alfamat nanti belok kiri kalau dari arah barat itu ada alfamat kanan jalan nanti belok kiri masuk Tugu tadi ada petunjuk arahnya waduk sangiran wah ini kalau nggak disalip ini mau ngaling-ngalingin pandangan ini jalannya cukup bagus ya ini teman-teman lebar eh desanya desa apa saya nggak begitu hafal teman-teman oh alah pabrik sepatu karang jati itu tadi belok kiri ada gapuranya pabrik tadi oh SDN jati puro satu ini dosunnya desanya jati puro teman-teman nah ini kanan kiri padi teman-teman ini sudah panen wah ini sistem panennya pakai kombin ini sampai ngelepet cawahnya sampai kayak gini loh mungkin enak walote nggak ngeluh walote nah ini selamat datang desa sumber bening desa sumber bening ini kecamatan beringin teman-teman kabupaten ngawi berarti ini perbatasan antara kecamatan yang tadi desa jati puro nya tadi masih ikut karang jati dan ini saya bersama ponakan saya di belakang wah ini jalannya campur rusak ya teman-teman nah ini kalau blok kiri bisa sampai samatan blingin bisa sampai desa dera bisa sampai kasaraman juga teman-teman samatan kasaraman bisa sampai ngawi porba itu tadi nah ini sebelah kiri ada lapangan wah lapangannya wah api ya ketak rata bahan ini lagi bos gabah ini supaya C6 nah ini sebelah kiri ada panen padi tapi sistemnya masih pakai blower ya teman-teman tuh bapak-bapaknya di atas ini daerah sini berarti lagi panen padi teman-teman ini semuanya padinya kuning sebelah kiri ini hamparan padi teman-teman ini tersebut ini desanya masih desa sumber bening teman-teman desa sumber bening itu luas sekali pokoknya jengkauannya itu luas oh ampunnya jagung nah ini ada pertigaan teman-teman waduk sangiran belok kanan sebenarnya belok kiri juga bisa teman-teman tapi lebih cepat belok kanan sekitar dua kilometer kalau ngelengk embak ini kalau teleponan lewat jalurku seperti ini ya teman-teman suasananya di pedesaan dibawahnya waduk sangiran ini dusunnya dusun apa saya enggak apa teman-teman desanya desa sumber bening suasananya sangat asri ini teman-teman bahwa teman-teman yang lama enggak main ke waduk sangiran jalannya sekarang seperti ini bagus ini waduk sangiran ini terletak di antara perbukitan seperti ini ya teman-teman jadi kecamatan beringin itu terletak di antara perbukitan dan perhutanan seperti ini tidak ada gunungnya tapi banyak bukitnya pegunungan tanah kerapa ini teman-teman tanah huruf nah ini sebelah kanan ini hutan ini hutannya tapi sudah gundul nah tadi tembusnya lewat tembus sini tadi teman-teman kalau belok kiri tadi nanti aja habis ini balik lagi nya lewat situ biar tahu di seperti apa suasananya di bawahnya bendungan teman-teman itu bendungannya kelihatan megah sekali kalau dari bawah teman-teman ini sudah hampir sampai di waduk sangiran dan waduk sangiran itu fasilitasnya banyak ya teman-teman ada gasibu ada tempat makannya ada perahu-perahu nya ada warung makannya itu warung makan ikan segar juga ada nah ini sudah sampai di waduk waduk sangiran nah itu perahu-perahu nya teman-teman tadi nah ini suasananya lumayan ramai teman-teman jam segini ini kalau sore lagi lebih ramai lagi ini nah bendungannya seperti ini waduk sangiran ini buat saluran irigasi di kecamatan beringin dan kecamatan Karangjati teman-teman kalau tidak salah wah ini ada yang mancing ngobok ini airnya penuh ya teman-teman sampai tumpah-tumpah ini seperti ini teman-teman suasananya waduk sangiran ini airnya tumpah-tumpah ya teman-teman jadi ngerojok waduk sendiri terlalu penuh ini waduknya disini kelihatan kecil teman-teman tapi itu cabang-cabangnya banyak sekali di sana dibalik-balik bukit saya mau foto dulu buat thumbnail nanti waduk sangiran ini waduk ketiga teman-teman yang dibangun di Kabupaten Ngawi yang pertama itu waduk jaman Belanda waduk Kedung Bendo yang berada di Kecamatan Beringin eh Kecamatan Kasraman Desa Gunung Sari yang kedua waduk pondok waduk pondok itu berada di Desa Ndero Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi itu waduk terbesar di Kabupaten Ngawi teman-teman yang ketiga waduk sangiran ini yang berada di Desa Sumberbending Kecamatan Beringin Kabupaten Ngawi nah seperti ini teman-teman kalau airnya penuh sendiri tumpah-tumpah sendiri airnya ini berarti kalau ada ikannya catut catut keli ya ikannya tamasya bermain seluncuran nah seperti ini teman-teman suasananya di waduk sangiran itu lagi ada yang mancing mancingnya ngobok mancing ikan nila itu buat teman-teman yang pengen mancing kesini waduk sangiran berada di Desa Sumberbending Kabupaten Ngawi Kecamatan Beringin ya teman-teman ini ikannya banyak sekali teman-teman disini itu ada gabus ada nila ada banteng ada patinnya juga teman-teman disini itu apalagi sapu-sapu itu juga ada yang mengganggu para pemancing nila pakai lumut itu suka dimakan sapu-sapu teman-teman saya itu pernah empat kali teman-teman mancing di waduk sangiran sini malam-malam mancingnya itu kesana terus pelosok sana dibalik-balik bukit sana kalau mancing malam itu pakai perahu teman-teman niwa perahunya itu dulu masih 80 mungkin sekarang sudah 100 itu 100 itu disupir sendiri kalau pakai nakodanya itu ya tambah lagi mungkin nah itu ada perahu-perahunya itu kayaknya orang mancing pulang itu di tengah-tengah itu jauh sana waduk sangiran ini kalau malam juga banyak yang mancing teman-teman waduk pondok juga ada yang waduk pondok pun juga ada banyak yang mancing kalau malam soalnya kalau malam itu kalau mancing nila itu kebanyakan yang kena itu besar-besar teman-teman kalau malam itu kalau yang siang-siang itu kebanyakan yang kecil-kecil cah cilik metunip awan cah gede metunip bengi gitu loh teman-teman seperti ini suasananya lihat sana teman-teman itu daerah rendah ya teman-teman daerah sana itu ini di perbukitan daerah dataran tinggi ini disini oke teman-teman saya mau lanjutin perjalanan lewat desa dibawahnya bendungan itu ya teman-teman nah ini poknakan saya ini ini airnya full tank ini ini kalau mau ke perahu lewatnya belok kiri ini isis teman-teman suasananya dingin ini tadi di bendungan saya panas sumuk saya rasanya sekarang lewat sini isis sejuk nah ini belok kanan teman-teman tadi kan lewat yang belok kiri tadi yang lurus ini lewat bawahnya bendungan ini lewat kampungnya disitu kalau ini ceweknya tadi mau kelewatin jalan saya belok kok lewat jalurnya orang untungnya gak terak nah itu teman-teman sungainya itu dari airnya dari bangawan eh dari paduk tadi bendungan ini tuh bendungannya itu seperti ini teman-teman suasananya di desa sumber bening ini kampung dibawahnya waduk sangiran ya teman-teman nah ini belok kiri sebenarnya saya pengen lewat lurus teman-teman itu tembusnya nanti di jantung ibu kotanya camatan beringin tapi saya tadi itu udah ngeplok ke arah camatan beringin nanti kalau lewat situ lagi wah malah malu sama spal yang nanti wah ini jalannya mewah ini corcoran wah itu orang panennya naik truck itu orang jauh teman-teman nah ini sebelah kiri ini ada nyelep jagung nyelep jagung enak sekali teman-teman enggak di kupas dulu itu kulitnya saat kulit-kulitnya diseleb sekarang itu modern sekali panen dari kebun itu dibawah sakulit-kulitnya kalau di daerah perbukitan seperti ini petaniannya jagung teman-teman padi itu jarang nah ini depan ini pertigaan yang tadi ya teman-teman yang saya bilang tadi nah itu yang belok kanan tadi yang hampir diterak sama cewek tadi ini sudah mengarah ke jalan raya lagi oke teman-teman sampai disini dulu perjalanan saya buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir saya ucapkan banyak terima kasih dan buat teman-teman yang merasa terhibur dengan konten sederhana saya ini jangan lupa di like, komen, dan subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati